Intro Upaya mewujudkan good and clean government atau pemerintahan yang baik dan bersih Pemerintah daerah atau Pemda Kaupaten Morawali melalui Inspektorat Daerah Bekerjasama Badan Pusat Statistik KTBPS Kaupaten Morawali Menggelar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas 1 SPI Pemda Kaupaten Morawali tahun 2020 Sosialisasi dibuka Wakil Bupati Morawali Dr. Haji Najamudin S.A.G.S.B.I.P.D. Dihadiri Kepala BPS Kaupaten Morawali Simon SS dan sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah terkait Yang menjadi lokus untuk Pemda Kulteng diantaranya Dinas PU, PR dan Perking Kaupaten Morawali Dinas Perhubungan Kaupaten Morawali Dinas Kesehatan Daerah Kaupaten Morawali Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Dan Bagian Pembangunan Seda Kaupaten Morawali atau Unis Layanan Pengadaan SPI merupakan ancuan program pencegahan korupsi dan peningkatan integritas di pemerintahan daerah Untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan program integritas anti korupsi Dalam mensukseskan survei integritas, inspektorat harus berperan sebagai aparat pengawasan internal Pemerintah yang berkualitas dan menjamin suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Najamudin saat membuka SPI di Aula Inspektorat Daerah Rabu 26 Agustus 2020 Ia menegaskan tugas pengawasan inspektorat dan seluruh stakeholder berperan aktif dan mendukung penilaian integritas Sehingga cita-cita yang diharapkan menuju Good and Clean Government bisa terwujud Inti dari tugas pengawasan menuju Good and Clean Government atau pemerintahan yang baik dan bersih Ini adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk menjadikan pelajaran sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di masa mendatang Olehnya, tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN haram hukumnya kita lakukan Sementara itu, Kepala BPS Morowali Simon menjelaskan bahwa survei penilaian integritas adalah penilaian integritas berbentuk survei Yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman Baik secara langsung maupun tidak langsung Selain tujuan mematalkan integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh para terpemerintah dalam mensukseskan SPI di antaranya Koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara lini perlu adanya kerjasama seluruh stakeholder Serta menjaga profesionalisme, integritas dan amanah seluruh pelaksanaan SPI Hal tersebut untuk melancarkan laporan hasil penilaian keserver langsung Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi itu bukan hanya karena pelaksanaan ketika bekerja Terima kasih telah menonton!